Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pejensi.jb.n di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki atau memperbaiki atau mengkalibrasi sebuah kamera DSLR yaitu dari Nikon Nikon B3100 atau B3100 yaitu keluhannya disini autofocusnya dia tidak tidak tepat atau meleset atau blur jadi autofocusnya itu tidak bisa lah baru digulang atau tidak pas ini saya beli second yaitu dengan harga ya lumayan murah ya memang dia sudah bilang sih minusnya itu tidak bisa autofocus katanya autofocusnya anggaplah off makanya harganya itu jauh lebih murah rata-rata itu harganya 2 jutaan itu dengan kondisi yang masih oke semua dan dibawa 2 juta seperti 1,5-1,3 itu rata-rata lcd-nya sudah fitnet sudah fitnet ya sementara ini kondisinya lcd-nya bagus semua tombol-tombol juga fungsi lebih semua kecuali untuk autofocusnya dia tidak tidak bisa tidak bisa fokus jadi awalnya saya kira itu untuk fokusnya dia tidak bisa bergerak ini tidak bisa maju mundur untuk otofocusnya dan ternyata bisa kalau untuk yang tidak bergerak ini kan biasanya atau fokusnya itu di motornya ini ngacep atau tidak bisa bergerak dari motornya sini di lensanya dan ini ternyata bisa kalau ini tetapi dia tidak bisa fokus terus bagaimana cara untuk mengkalibrasinya yaitu sangat mudah sekali dan ini dia bergerak untuk fokusnya kita nyalain dulu nih pertama terus kemudian kita buka nih tutup lensanya lalu kita coba dulu nih autofocus tidak jalan oh ternyata ini belum dipindahkan selektornya dari manual fokus ke autofocus langsung kita coba aja nah pada ujung lensanya itu dia bergerak maju mundur dan itu dia sedang mencari titik fokusnya dan kebetulan kamera ini titik fokusnya itu tidak bisa ketemu atau selalu blur ya oke yang terus kemudian kita tutup dulu nih lensanya kemudian langsung kita tekan tombol menu dan kita pilih disini kunci cermin oke langsung kita mulai nah terus ada tulisan seperti ini ini aja kita tekan disini nah dia akan terbuka oke langsung kita lepas disini eh lensanya nah sensornya dia terbuka udah dan di dalam sana ada dua baut L nah ini dia kunci L kunci L ukuran 2 mili jadi yang akan kita setting adalah di bagian yang paling dalam nah paling dalam ini ntar dulu saya perbesar dulu gambarnya biar kelihatan jelas nah ini dia kita itu menyetelnya yang area yang atau baut elang dalam ke disini kita putar aja searah jarum jam atau berlawanan jarum jam jadi kalau untuk searah jarum jam itu si sensor fokusnya itu biasanya dia lebih maju dan kalau untuk berlawan jarum jam dia itu sensornya bergerak mundur jadi tinggal kita paskan aja kita putar sedikit terus kita coba tes kita putar sedikit dan kita coba tes oke seperti itu aja caranya tinggal di putar-putar aja tapi jangan sampai terkena sensornya hati-hati oke kalau dirasa udah diputar tinggal kita pasang lagi aja lensanya kemudian kita tes dan apabila kurang kita tinggal putar-putar lagi aja ya hanya seperti itu aja untuk mengkalibrasi sebuah lensa kamera DSLR dari Nikon D3100 yang autofocusnya tidak bisa fokus jadi autofocusnya itu buram alias ngeblur oke semoga video ini bermanfaat dan nanti hasil untuk setelah di setel atau di kalibrasi kita lihat aja videonya di akhir video ini oke disini kita akan coba memoto sebuah botol minuman mineral yaitu fit nah disini kita zoom aja biar lebih jelas oke langsung kita tekan shutter setengah dia akan mencari fokusnya dan klik oke ini dia hasilnya sekarang sudah bisa fokus untuk video sebelum di kalibrasinya saya lupa untuk merekamnya jadi mohon maaf semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih